Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat menggelar pelatihan strategi konseling berimbang keluarga berencana untuk memaksimalkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Bertempat di salah satu hotel di Mamuju, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulawesi Barat menggelar pelatihan strategi konseling berimbang keluarga berencana. Peserta pelatihan ini berasal dari latar belakang Badan dan dokter yang diikuti 30 peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari dan dibuka langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani. Pelatihan SKBKB merupakan upaya BKKBN Sulbar untuk memaksimalkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana kepada masyarakat. Kepala BKKBN Sulbar juga melakukan penyematan kepada dua peserta sebagai tanda pelatihan strategi konseling berimbang keluarga berencana dimulai. Kepala BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani mengungkapkan dengan memberikan pelatihan kepada para peserta sebagai bekal untuk diimplementasikan nantinya di wilayah kerja masing-masing peserta. Rencana tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Suardi bahwa apa sih yang dilatar belakangnya. Tentu kegiatan ini kita anggap adalah kegiatan strategis. Kenapa? Karena kita dengar tadi bahwa yang melatar belakangnya adalah antara lain. Dengan penggunaan konseling yang tidak menggunakan alat bantu, kenaikan untuk kita dapat mendukung program untuk ikut pada saat kita konseling, itu ada 30 persen. Andi Rita Mariani menambahkan peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk menambah pengalaman dan wawasan sebagai bekal pelaksanaan program KKBPK di wilayah kerja masing-masing. Dan mengharapkan peserta ini menyerap ilmu yang disampaikan oleh para pemateri sebelum bekerja kembali di tempat tugasnya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.